Terima kasih. Terima kasih. Bisa ku putar kembali seperti dulu, ku bahagia tapi semuanya hilang tanpa sebab kau hati. Selamat sore Dr. Faisal, Dr. Ika. Selamat sore teman-teman semuanya. Selamat sore Mbak Yuli. Selamat sore hari ini kita akan kembali berpinjang-pinjang mengenai Miositis. Teman-teman masih sedikit sekali yang menitipkan pertanyaan. Mungkin bisa sedikit di awal diperkenalkan dulu Dr. seperti apa Miositis ini supaya nanti teman-teman punya gambaran dan bisa bertanya kira-kira yang relate dengan tema kita sore ini apa. Terima kasih. disebut sebagai Idiopathic Inflamatory Miositis atau IIM. Tapi seringkali disingkat sebagai Miositis gitu aja Mbak Yuli. Ini juga salah satu penyakit autoimun tapi memang dia termasuk yang rare atau artinya jarang gitu ya. Nah, walaupun jarang bukan berarti tidak pernah kita ketemukan ya. Ini justru akhir-akhir banyak sekali pasien-pasien yang bisa terdiagnosis atau banyak mulai muncul diagnosis-diagnosis Miositis gitu. Dan gejalanya itu kalau yang pan Miositis itu dibagi beberapa golongan lagi ya. Yang derma atau Miositis itu gejala-gejala kulitnya itu mirip dengan penyakit lupus, gejala-gejala kulit yang pada lupus gitu Mbak Yuli. Nah, jadi nanti bisa ini ya kadang-kadang overlap gitu ya. Ini kira-kira Miositis atau lupus gitu. Nah, karena memang secara penampakan itu juga mirip kelainan-kelainan kulitnya Mbak Yuli. Baik, terima kasih Dr. Apakah Dr. Faisal mau menambahkan? Oke, baik. Terima kasih Mbak Yuli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ada Dr. Ika, Mbak Yuli, Mas Arfet, dan teman-teman yang lain yang pada kesempatan ini meluangkan waktunya untuk diskusi ya. Nah, jadi saya setuju dengan yang disampaikan oleh Mbak Ika tadi ya, oleh Dr. Ika bahwa sebetulnya Miositis kadang-kadang itu bisa tidak begitu cepat didiagnosis ya Mbak Ika ya. Mungkin akibat penampilannya atau gejalannya mungkin tidak dikenali atau mungkin tumpang tindir dengan penyakit atau imun konektif tisu disi yang lain. Tetapi sebetulnya belakangan kita banyak sekali menjumpai pasien-pasien yang mengalami keluhan otot dalam hal ini setelah dijajaki, kelihatannya mengalami Miositis atau Inflammatory Myopathy. Nah, jadi mungkin salah satu yang mungkin bisa dikenali ya, tips ya, untuk teman-teman yang awam untuk mengenali bahwa ada kemungkinan mengalami Miositis ini adalah jika dijumpai kelemahan, ya kelemahan pada otot-otot bagian toksimal atau bagian, apa ya, bagian... atas bahu atau atas paha, gitu ya. Sebagai contoh, ini mengalami kelemahan ya, bukan sakit pada sendi bahunya, tetapi ototnya, ya otot di sini ya, lengan atas, mengalami kelemahan sehingga nggak bisa diangkat, sehingga teman-teman yang mengalami Miositis mengalami keluhan atau mengalami masalah dalam penggunaan otot-otot ini. Misalnya aktivitas apa? Misalnya aktivitas, misalnya mengangkat sesuatu ya, mengangkat gayung untuk mandi misalnya ya, ya kalau pakai gayung atau kadang misalnya kesulitan memakai baju atau menyisir kepala ya, gitu. Sedangkan kalau yang dialami adalah kelemahan pada otot bagian atas, bagian paha, itu misalnya kelemahan ketika duduk itu susah membangkit, jadi mesti pegangan, gitu. Menumpukan pada pegangan supaya bisa bangkit, gitu. Padahal biasanya kalau otot-otot pahanya, paha atas itu kuat, ya kita bisa bangkit tanpa mesti pegangan, gitu. Atau kadang-kadang lemah atau sulit dalam melakukan aktivitas naik atau turun tangga. Begitu, jadi pada umumnya kelemahannya itu pada otot-otot bagian atas bahu, lengan, atau atas paha. Namun, ada juga semiositis yang penampilannya agak beda. Tetapi mungkin itu sudah sangat kompleks untuk di-diagnosis di awal. Namun, pada teman-teman yang mengalami keluhan atau gejala yang tadi, yang kita sampaikan kelemahan otot tadi, mungkin ada baiknya untuk evaluasi dan konsultasi kembali kepada dokter yang menangani, jangan-jangan mengalami miocitis, begitu. Baik, terima kasih, Dr. Mungkin sedikit gambaran untuk teman-teman yang mengalami tadi tanda-tanda seperti yang Dr. Faisal kembukakan. Mungkin nanti bisa mengetik di kolom chat jika ada pertanyaan. Dr. Saya mau tanya, ini kan ada lima macam jenis yang masuk golongan ke miocitis ini, dan tentunya ini mungkin berbeda-beda, ada ciri khasnya masing-masing mungkin, ya. Jadi, apakah bisa sedikit dikasih clue, Dr. Mungkin? Atau perbedaannya apa sih yang dari kelima masing-masing itu, Dr. Ya, jadi seperti yang sebelumnya saya sampaikan ya, Mbak Yuli, jadi sebenarnya miocitis ini kalau dari, mungkin kita mau membagi dulu menjadi dua golongan besar. Yang pertama adalah miocitis yang primer, yang kedua sekunder. Kalau yang miocitis primer, ini memang autoimun khusus pada otot, gitu ya. Sedangkan kalau miocitisnya sekunder, dia biasanya miocitis atau autoimun pada ototnya ini berkaitan juga misalnya dengan kondisi lain. Nah, kondisi lain ini bisa saja, dia juga ada penyakit autoimun yang lain, ya. Contohnya misalnya lupus, itu juga bisa mempunyai gejala miocitis. Kemudian misalnya RA, juga bisa ada miocitis. Kemudian MCTD atau mixed connective tissue disease yang lain, itu juga bisa bergejala miocitis. Nah, miocitis yang primer, yang mungkin akan kita lebih banyak bicarakan di sini, mungkin ini miocitis yang khusus ya, terkena autoimunnya ini mengenai sekelompok otot, gitu ya, Mbak Yuli. Jadi, ini yang primer misalnya, gitu. Nah, kalau tadi dibagi-bagi ya, ini nanti mungkin akan berdasarkan tampilannya dan klinisnya apa ya, tampilan gejala yang muncul. Misalnya, yang paling banyak dijumpai adalah dermatomyocitis, itu Mbak Yuli. Nah, ada kata dermato dan miocitisnya, itu tampilan khasnya kalau yang dermato-miocitis tadi, selain kelainan-kelainan tadi, gangguan atau kekuatan ototnya menjadi gangguan, juga diikuti dengan adanya gejala-gejala kulit, ya. Seperti yang saya sampaikan di awal, misalnya kayak malares ya, di wajah itu kayak merah-merah, kayak orang lupus. Kemudian juga ada heliotropres, yang ada merah-merahnya juga di kelopak mata. Kalau orang malares pada lupus itu kan paling kayak di pipi, gitu ya, kayak batas selai. Tapi kalau orang ini, miocitis ini, sampai kelopak matanya itu juga bisa berwarna kemerahan, itu namanya heliotrop. Kemudian, fotosensitifitas juga di leher dan punggung ya, jadi kayak sawl sign, pinax sign ya. Kemudian juga ada kemerahan-kemerahan pada tangan, di kulit-kulit, di jari-jari tangan, di buku-buku tangan, seperti itu. Nah, itu yang dermato-miocitis, artinya wajib ada kelainan kulitnya, begitu ya, selain kelemahan otot. Sedangkan kalau yang polio-miocitis, nah ini adalah kelemahan otot ya, terutama yang tadi proksimal, seperti dijelaskan Bang Faisal, dokter Faisal itu, tapi tidak diikuti dengan manifestasi kulit, gitu. Kemudian ada namanya inklusan body miocitis juga. Inklusan body miocitis itu juga kelemahan, juga kelemahan otot. Kemudian, manifestasi kulit ini sangat jarang juga ya, bahkan hampir tidak ada. Nah, tapi nanti membedakannya dengan polio-miocitis, itu biasanya nanti kita dari biopsi ototnya. Nah, dari biopsi otot, bisa kita lihat juga. Kemudian juga ada nekrotizing miocitis ya, biasanya juga kelemahan otot, juga tanpa adanya lesi kulit. Nah, itu juga nanti dari biopsi otot. Kemudian ada istilahnya amyopatik poli-miocitis ya, artinya dia masuk di dalam golongan miocitis, tetapi tanpa kelainan otot malahan, jadi tanpa kelemahan otot, begitu. Nah, jadi ini mungkin beberapa penggolongan-penggolongannya, tentu saja masuk yang mana itu butuh banyak sekali ya, investigasi yang harus kita lakukan ya, mulai dari kita wawancara medis, memeriksa, pemeriksaan penunjang, dan macam-macam. Itu dari penggolongannya dulu. Mungkin Dr. Faisal ada tambahan dari penggolongan-penggolongan tadi, silakan Dr. Faisal. Baik dok Ika, menambahkan sedikit saja ya, jadi sebetulnya untuk jenis-jenis miocitis ini, kalau dulu itu kita punya yang namanya Bohan and Peter Classification ya, kalau dulu, cuma saat ini sudah dikembangkan, 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 menjadi beberapa klasifikasi yang lebih update, misalnya klasifikasi yang dibuat oleh ACR, dan juga klasifikasi yang diupdate oleh INMC. Pada intinya, di awal itu dulu itu kita hanya ada dua, polimiositis dan dermatomiositis. Kalau polimiositis itu hanya, keluhannya hanya di otot, tidak ada manifestasi kulit, kayak yang disampaikan Mbak Ika tadi, kalau dermatomiositis, dia ada keluhan di otot dan ada manifestasi kulit. Walaupun kadang-kadang yang muncul manifestasi kulit dulu, sebelum muncul kelemahan otot. Kemudian berkembang lagi, muncul satu lagi yang namanya inclusion body miocitis. Kalau inclusion body miocitis ini kayak agak beda dia. Kalau polimiositis dengan dermatomiositis itu dua-duanya, kalau kelemahan ototnya agak sama, tetapi kalau inclusion body miocitis penampilannya agak beda. Kemudian dikembangkan-dikembangkan lagi, kelihatannya polimiositis ini juga sebetulnya bisa dibagi beberapa subset, yang sebetulnya mungkin dengan teknologi atau fasilitas yang dulu tidak dikenali, namun saat ini dengan majunya ilmu pengetahuan, majunya penelitian tentang miocitis, kita mulai bisa mengenali ada subset yang lain, ada entitas yang lain. Misalnya, kalau dulu yang dianggap sebagai polimiositis, mungkin saat ini ada sebagian yang mungkin kita bisa pisahkan menjadi yang namanya necrotizing miopathy, atau immune-mediated necrotizing miocitis. Jadi memang dia sebetulnya tampilannya sama dengan polimiositis, namun biopsinya beda. Biopsi itu adalah ketika kita mengambil jaringan otot, kemudian kita lihat bagaimana tampilannya di bawah mikroskop. Jadi kita bisa lihat bagaimana pola kondisi inflamasi atau pola kondisi danangnya di bawah mikroskop. Nah, kelihatannya beda nih kalau yang betul-betul polimiositis dengan yang necrotizing miocitis tadi. Walaupun mungkin gejalannya sama, blek-blek sama, tapi tampilan biopsinya beda. Jadi sebetulnya untuk penegakan diagnosis miocitis memang butuh banyak yang mesti kita evaluasi. Pada umumnya kita bisa mengevaluasi lima hal. Yang satu, kita evaluasi bagaimana gejala klinisnya. Tentunya kita mesti menanyakan kepada pasien, kita menanyakan kepada pasien bagaimana keluhannya. Kemudian kita juga bisa melakukan pembedahan fisik. Kita lihat, kita nilai evaluasi kekuatan ototnya. Yang kedua, selain klinis, kita juga melihat bagaimana labnya. Labnya yang kita bisa lihat adalah enzim-enzim otot, contohnya. Kemudian antibody-antibody. Yang ketiga, yang kita bisa lihat itu adalah bagaimana tampilan EMG-nya. EMG-nya itu maksudnya bagaimana pola hantaran sarafnya. Jadi kalau EMG itu kita bisa melihat apakah kelainannya itu ada di saraf atau ada di otot. Jadi kalau misalnya EMG, dia itu bisa membedakan. Sebetulnya keluhan yang dialami pasien adalah akibat, misalnya ini kelemahan ya. Kelemahan ya, apakah akibat gangguan saraf atau memang akibat gangguan otot. Nah, tentunya EMG pada miocitis polanya pola gangguan otot. Yang keempat, yang keempat itu tadi kita bisa melakukan radiologis. Untuk melihat bagaimana kondisi ototnya. Jadi kita bisa USG atau MRI. Yang paling jelas sih, kita melakukan MRI otot. Kemudian yang kelima, kita melakukan biopsi. Biopsi itu yang tadi saya sampaikan, kita ambil jaringannya, kemudian kita lihat di bawah mikroskop untuk mengetahui bagaimana pola inflamasi ototnya. Nah, jadi lima hal itu biasanya yang mesti kita lakukan untuk kita bisa menegakkan sebetulnya miocitisnya ini apa. Tetapi, kadang-kadang di Indonesia yang susahnya itu adalah biopsi. Bukan cuma di Indonesia, di dunia ini pun biopsi susah. Susahnya mungkin, yang satu mungkin pasien yang nggak mau dibiopsi kan sakit ya, diambil ototnya ya. Yang kedua mungkin pasien sudah banyak minum obat nih, sehingga mungkin kalau untuk biopsi tidak begitu jelas lagi mungkin. Yang ketiga tentu tenaga yang melakukan biopsi. Misalnya spesialis bedahnya belum bisa di situ atau tidak ada tempatnya. Kemudian yang membaca hasil biopsi, misalnya spesialis patologi anatomi belum dilatih untuk membaca hasil biopsi otot. Sehingga, walaupun belum ada hasil biopsi, kita masih bisa melakukan penegakan diagnosis polimiositis atau dermatomiositis atau inklusimodimiositis sesuai dengan klasifikasi. Contohnya bisa kita pakai klasifikasi yang digunakan oleh ACR. Itu ada yang tanpa biopsi dan yang dengan biopsi. Jadi kita punya beberapa modalitas untuk melakukan penegakan diagnosis miopsitis ini. Tapi tentunya jenisnya itu memang biopsi. Untuk mengetahui jenis yang tepat, itu kita mesti sampai ke biopsi yang betul-betul spesifik. Terima kasih, Dr. Ini ada pertanyaan dari Kak Lola Kurniasari. Tadi mungkin sekilas sudah disinggung Dr. Faisal bahwa salah satu screeningnya adalah tes darah. Beliau bertanya, tes darah apa saja sih dok yang untuk miocitis ini? Ini sekalian Dr. Faisal di Jelok untuk Lola ada di Padang. Baik, terima kasih. Bu Lola, kayaknya saya baca di sini. Tunggu-tunggu. Di chat, Mbak Yulia. Iya, di chat. Di chat, tunggu. Oh, tes ya? Oke. Jadi, sebetulnya, kan sebelum ke tes, sebetulnya kita yang paling penting klinis dulu ya. Gejala. Cuma kita, mungkin gejala mungkin akan ditanyakan oleh teman-teman yang lain. Ya, kali ini saya membahas tentang yang tes lab. Cuma tetap ya, tes lab ini tidak menentukan satu-satunya untuk diagnosis miocitis atau diagnosis penyakit autoimun apapun ya. Semua mesti kombinasi. Semua yang dialih-alih pasien, baik klinis, lab, dan penunjang lainnya ya. Nah, jadi kalau untuk tes lab, biasanya kita mesti mengetahui bahwa kondisi miocitis, miocitis ini kan miootot, itis kan radang atau inflamasi. Jadi, kondisi yang dialami pasien, itu adalah akibat kondisi radang pada otot. Biasanya, kondisi radang pada otot, maka akan menyebabkan enzim-enzim otot meningkat. Ya, jadi, untuk melihat kecurigaan bahwa ada kondisi inflamasi pada otot, maka kita bisa melakukan pengecekan peningkatan enzim-enzim otot. Enzim otot itu, pada miocitis, ada beberapa yang bisa kita lihat atau kita nilai. Satu adalah enzim CK, CK atau kreatin kinase. Kemudian, yang kedua adalah enzim aldolase. Yang ketiga, SGOT. Keempat, SGPT. Dan kelima, LDH. Jadi, ada lima enzim ini yang menunjukkan peningkatan aktivitas enzim otot. Cuma, sebetulnya, ya, enzim-enzim ini kalau teman-teman lihat di form lab, itu bukan disebut sebagai enzim otot. Misalnya, kayak SGOT, SGPT, LDH itu adalah fungsi hati, gitu. Kemudian, CK itu kadang-kadang ditempatkan pada enzim jantung, gitu. Ada CK, CKMB, ya. Yang kita lihat CK total. Yang kita lihat CK atau CPK. Atau CK total juga bisa, ya. Ya, tapi itu biasanya ada form lab yang membuat itu di kolom enzim jantung, gitu, ya. Kan kita tahu, ya, jantung kan juga punya otot, gitu. Jadi, yang nggak masalah sih, dia ditempatkan di mana, apakah ditempatkan spesial atau di bagian jantung. Jadi, ketika kita minta enzim CK, kemudian teman-teman melihat, ini kok di jantung? Jangan-jangan saya sakit jantung. Bukan begitu maksudnya, ya. Jadi, untuk enzim otot itu ada lima, ya. Ada CK, aldolase, SGOT, SGPT, LDH. Yang umum kita pakai CK, SGOT, SGPT, dan LDH. Aldolase tidak begitu banyak kita pakai. Mungkin tidak banyak fasilitas yang bisa mengecek enzim aldolase, dan juga biayanya mahal, ya. Kemudian, yang paling umum dicek itu SGOT, SGPT. Itu pasti dicek dalam, itu biasanya kan masuk dalam panel pengecekan basic, ya. Fungsi hati, fungsi ginjal, gitu. Jadi, kalau misalnya ada peningkatan SGOT, SGPT, pada pasien yang tidak kita lihat ada gangguan fungsi hati, namun mengalami keluhan otot, ya kita mesti duga. Jangan-jangan peningkatan SGOT, SGPT-nya ini adalah akibat peningkatan enzim otot. Sehingga kita mesti melakukan penjajakan ke arah myositis. Nah, kemudian, selain itu, tentunya kita bisa melakukan pengecekan antibody. Begitu. Ada antibody untuk myositis. Mungkin itu antibody Mbak Ika kali yang ngejelasin Mbak Ika, supaya kita sama-sama bisa membagikan ilmu. Mbak Ika ini ilmunya banyak banget melimpah-limpah tentang myositis. Kemarin Dr. Faisal juga itu dapat sampai bluduk-bluduk, gitu. Silakan, Dr. Ika, untuk antibody-nya. Terima kasih. Jadi, pemeriksaan auto-antibody, ini juga kita pada umumnya atau lazimnya, kita juga ambil dari serum darah, Mbak Yuli. Jadi, pemeriksaan darah. Memang, kalau kita melihat itu apa, profil auto-antibody, kalau kita yang terutama penderita lupus, itu mungkin sudah sangat kenal dengan istilah antibody. Kemudian, periksa antibody itu periksa apa? Misalnya gitu ya. Kalau yang familiar, mungkin apa? Anti-DSDNA atau anti-SM, misalnya kayak gitu. Nah, kalau sudah familiar gitu, mungkin ada juga yang pernah melakukan pengecekan profil antibody, anak profil gitu ya. Mungkin sudah banyak yang mempunyai foto atau gambarnya anak profil. Nah, jadi anak profil itu, kita kan sering menilai ya, ada beberapa auto-antibody itu di situ ya. Ada 15 atau 16 yang bisa diperiksa ya, kalau nggak salah di Prodia atau di situ, atau lepramita lep besar begitu. Ada sekitar 15. Nah, dari sekitar 15 auto-antibody ini, ada beberapa yang dia auto-antibody untuk myositis. Contohnya adalah anti-JU. Di situ anti-JU memang, apa namanya, di dalam keterangannya itu memang dia spesifik ya untuk dermatomyositis atau polymyositis. Kemudian juga mungkin ada beberapa auto-antibody lagi. Karena pada prinsipnya begini, untuk myositis nanti kita akan bagi menjadi dua. Yang pertama adalah auto-antibody yang spesifik ya. Spesifik. Kemudian yang kedua itu auto-antibody yang berkaitan atau related atau associated. Nah, untuk auto-antibody yang spesifik, itu yang artinya memang dia spesifik, artinya dia sering banget atau prevalensinya tinggi ditemukan di myositis dan kemungkinan ditemukan pada penyakit lain itu sangat jarang. Itu yang spesifik gitu ya, pembagiannya. Nah, itu sebenarnya ada banyak kalau kita meriksa. Tetapi memang untuk di anak profile, kita hanya meriksa anti-JU. Padahal mungkin sebenarnya profile auto-antibody sendiri untuk yang spesifik, itu ada 12 atau 15. Saya sampai nggak hafal karena saking banyak ya. Misalnya ada anti-JU, anti-OJ, anti-PL7, anti-PL12, kemudian anti-Tifargama, mungkin ya anti-MITU, seperti itu ya. Jadi banyak sekali atau anti-NMDA gitu ya. Banyak sekali itu yang spesifik. Nah, ternyata dari banyak penelitian itu, profil auto-antibody itu memang tadi seperti yang Dr. Faisal sampaikan ya, kalau dia istilahnya bukan satu-satunya ya untuk mendiagnosis atau bahkan kalaupun itu nggak ada pun masih tetap bisa ini untuk mendiagnosis ya. Kalau tadi itu misalnya secara gejalanya sudah jelas, mungkin secara biopsinya juga jelas, pemelisaan lain jelas. Jadi auto-antibody ini sifatnya satu, bisa membantu atau menunjang diagnosis, yang kedua juga bisa juga untuk menentukan prognosis ya. Karena ternyata auto-antibody masing-masing yang tadi saya sebutkan itu ternyata mempunyai istilahnya gejala masing-masing ya. Nah, misalnya kalau anti-Jowan itu misalnya profilnya mungkin banyak ke dermatomyositis misalnya, atau anti-MITU itu dermatomyositis misalnya. Kemudian juga ternyata kalau yang anti-NMDA-nya positif, nah ternyata dia juga misalnya kok bisa kita prognosis, jangan-jangan ini kelainan atau radang ototnya bisa berkaitan juga nanti komplikasi ke paru-paru. Misalnya kayak gitu Mbak Yuli. Kemudian juga misalnya myositis yang ternyata sudah kita periksa, misalnya dia anti-tifargamanya positif contohnya, wah ini mungkin harus kita waspadai, adakah nanti kemungkinan dia juga akan menderita kanker misalnya gitu ya. Nah, jadi untuk profil antibody dari myositis ini sebenarnya tidak hanya sekedar untuk menentukan diagnosis ya, tetapi lebih dari itu juga dia bisa kita pakai untuk menentukan prognosis dan misalnya evaluasi lebih lanjut. Misalnya kayak gitu, seperti itu, seperti gambaran besarnya ya. Mungkin Dr. Faisal silahkan yang ilmunya tumpah-tumpah kemana ditumpahkan. Dr. Faisal, jadi tahu. Oke, baik-baik. Makasih Mbak Ika, sudah sangat jelas sekali ya. Mungkin ada saya tambahkan lagi. Jadi kalau untuk myositis, memang kita punya yang namanya dua istilah ya. Yang satu, myositis, apa namanya, myositis associated antibody atau MAA. Yang kedua, myositis specific antibody atau MSA. Jadi, kalau untuk myositis associated antibody, ya itu adalah antibody-antibody yang bisa dijumpai pada penyakit autoimun lain dan juga ada myositis. Begitu ya. Sedangkan kalau untuk MSA, myositis specific antibody itu adalah antibody yang kita jumpai spesifik pada myositis saja. Pada umumnya ya, jarang banget dia itu ada hubungan dengan, antibody-nya itu ada hubungan dengan penyakit autoimun yang lain. Kemudian, yang namanya antibody itu sebetulnya kalau di Indonesia itu untuk kepentingan efisiensi, efisiensi biaya, efisiensi alat dan bahan, maka dijadikan dalam bentuk panel. Begitu. Tapi kalau misalnya di luar negeri ya, biasanya itu dicek yang spesifik saja. Jadi, misalnya kalau diduga, sebagai contoh nih, kalau diduga lupus, maka akan dicek itu anti-DSDNA dan anti-SM. Contohnya yang memang spesifik untuk lupus. Tetapi kalau di Indonesia kan kita mengenal yang namanya ANA profile ya, atau profil ANA, itu yang isinya tadi 16 antibody yang umum dijumpai pada penyintas autoimun di Indonesia. Sehingga, misalnya kita ingin mengecek antibody pada lupus. Kita pengen cek ini anti-SM. Yang kita lakukan adalah minta ANA profile untuk melihat apakah anti-SM-nya positif atau tidak. Walaupun sebetulnya, antibody-antibody yang lain itu nggak butuh kita cek. Cuma di Indonesia dijadikan satu panel untuk efisiensi sebetulnya. Sama dengan myositis ini. Myositis ini sebetulnya ada antibody-antibody spesifik yang bisa kita gunakan untuk melihat apakah memang pasiennya bisa kita masukkan ke dalam myositis atau tidak. Kemudian, untuk MAA dan MSA tadi, yang paling umum kita jumpai di Indonesia itu awalnya kita akan melakukan pengecekan ANA profile. Di situ ada antibody yang bisa menunjukkan kondisi, yang ada antibody yang memiliki hubungan dengan myositis, misalnya anti-Jo. Di situ ada. Tetapi kalau untuk MSA yang lain, itu tidak ada di ANA profile. sehingga misalnya teman-teman diduga myositis, tetapi pada ANA profile itu antibody untuk myositisnya negatif. Jadi mungkin akan dilanjutkan ke panel myositis spesifik antibodies yang lain. Jadi, mengapa nggak digabung semua dok? Kalau digabung semua itu bakal mahal banget. Soalnya belum tentu satu pasien itu membutuhkan ngecek semua antibody-nya. Jadi kalau memang ada dugaan khusus bahwa pasiennya memang myositis, jadi kita bisa minta panel myositis. Itu beda dengan panel ANA profile. Walaupun sebenarnya isinya antibody-antibody juga. Jadi kalau ANA profile-nya negatif, belum tentu antibody-nya tidak ada. Bisa jadi antibody yang ingin dilihat itu tidak masuk dalam panel ANA profile tadi, tapi mungkin masuk ke panel yang lain. Sehingga mungkin ini agak back to basic. Jadi sebetulnya kita itu sebaiknya jangan langsung cek ANA profile, tapi cek ANA-IF dulu. Kalau ANA-IF itu kan menunjukkan bahwa ada antibody, ada auto-antibody. Kalau ANA-IF-nya positif, di situ kita lanjutkan untuk mengecek, kalau di Indonesia mengecek ANA profile untuk melihat antibody mana tuh jenisnya yang membuat si ANA-IF positif. Tetapi kalau ANA-IF-nya negatif, kita nggak usah cek ke ANA profile, soalnya tuh antibody-nya nggak ada. Jadi kadang-kadang saya banyak menjumpai, mungkin pasien iseng ya, langsung cek ANA profile, hasilnya negatif. Sehingga dia bingung, ini saya kok dikatakan auto-imun dok. Mungkin saja antibody-nya itu ada, tapi tidak dalam bagian ANA profile. Sehingga memang kita sangat menekankan bahwa sebetulnya sebaiknya cek ANA-IF dulu. Kalau positif, di situ kita lanjutkan ke pengecekan jenis antibody-nya. Itu kalau untuk antibody yang ada hubungannya dengan ANA, walaupun penyakit auto-imun belum tentu ada hubungannya dengan antibody ANA. Misalnya kalau pasien RA, kita nggak usah cek ANA, tapi yang kita cek antibody yang lain, anti-CCP atau RF. Jadi untuk antibody pada penyakit auto-imun bukan hanya ANA ini saja, tapi banyak yang lain. Sehingga kita mesti melakukan pengecekan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Sebagai contoh, saya suka mengistilahkan ke teman-teman nih, ke pasien saya, kita contohkan penyakit auto-imun itu sebagai demam. Demam kan ada bisa akibat tivoid, DPD, COVID, malaria. Atau TBC. Seandainya demamnya akibat TBC, tapi yang kita cek COVID, DPD itu kan nggak ketemu. Jadi ngeceknya itu mesti sesuai dengan gejala. Jadi kita tahu, oh ini kemungkinan TBC, jadi kita ceknya ke TBC. Soalnya banyak tuh pasien yang udah putus asa, dong saya udah cek lab ini, 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 kok nggak ketemu. Padahal pas dilihat, cek labnya tidak menunjang atau tidak mengarah ke diagnosa yang kita inginkan. Sehingga pasien putus asa. Padahal sebetulnya mungkin jika di kulit-kulit lebih dalam, mungkin penunjang yang dibutuhkan belum di cek. Jadi itu tadi. Yang satu, lab untuk miocitis ada banyak. Yang kedua, penegakan diagnosis miocitis tidak semata-mata sesuai dengan hasil lab saja. Kita mau tilihat yang lain. Kemudian yang ketiga, pemirsaan lab diarahkan sesuai dengan dugaan kita. Klinisnya apa. Jadi tidak nge-boom untuk semua di cek. Nanti malah jadi bingung. Dan yang keempat, miocitis itu ada yang miocitis associated antibody dan ada miocitis specific antibody. Jadi sesuai dengan klinisnya, nanti kita akan mengevaluasi, mengecekan MAA maupun MSA tadi. Mungkin itu Mbak Yul yang bisa saya tambahkan, saya kembalikan. Terima kasih, Dr. Atas penjelasannya. Ini sekaligus menjawab pertanyaan dari Kak Ravindra Ayu. Beliau mungkin belum tegak miocitisnya, tapi suspek miocitis karena baru diminta untuk pemeriksaan panel miocitis. Kemarin menanyakan ke kami. Tadi sudah dijawab Dr. Faisal ya. Mudah-mudahan Kak Ravindra sudah jelas ya. Memang kemarin agak mahal juga itu, Dr. Pemeriksaannya kita tanyakan ke Brodian. Karena kabarnya tidak bisa dilakukan di Indonesia ya, Dr. ya. Masih di rujuk ke luar ya. Oh, tunggu-tunggu. Mbak, ini posisi di manakah? Mbak Ravindra? Iya. Di Semarang? Oh, jauh ya. Kalau kita di UI bisa ngelakukan. Oh, gitu ya, Dr. ya. Saat ini di UI itu bisa ngelakukan, tapi kita dalam rangka penelitian sih memang, tetapi bisa ya jika misalnya pasiennya masuk dalam kelompok yang bisa diteliti, maka kita bisa melakukan pengecekannya di Indonesia. Tapi kalau untuk lab swasta memang dia belum bisa di Indonesia, mungkin ke Singapura kali ya untuk ngecek. Ke Singapura, iya. MAA dan MSA itu. Tapi kalau teman-teman ada yang di Indonesia, mungkin yang posisi di Indonesia, khususnya di Jakarta ya, kalau ingin itu. Bungin saya, nanti saya kefasilitasi, mungkin bisa ngecekkan tadi itu. Terima kasih. Sebetulnya nggak lama sih ngeceknya itu. Ngeceknya itu nggak lama, ngecek antibody. Cuman di Indonesia kan nggak punya kit-nya, tidak ada kit atau reagent-nya. Untuk yang MSA, tapi kalau untuk MAA itu sebagainya itu sudah ada di anteprofile. Cuman itu tadi, kalau yang di anteprofile itu negatif, mungkin butuh dilanjutkan ke MSA untuk melihat sebetulnya apakah memang ada antibody yang untuk myositis, spesifik untuk myositis. Sementara berarti untuk yang Jakarta ya, area yang terdekat dengan UI ya, Renteria? Iya, kita di lab email di FKUI bisa melakukan, cuman masih dalam langkah penelitian, jadi nanti tetap hubungi kami supaya nanti kami nilai apakah memang bisa masuk dalam kelompok yang dilakukan penelitian, sehingga nanti kita bisa lakukan pemeriksaan pandemiositisnya di sini. Baik, Renter. Terima kasih. Ini dari Kak Dila. Beliau bertanya, apakah myositis pada otot paha atas jangka panjang dapat menyebabkan OA? Dr. Ika mungkin bisa memberikan jawaban, Renter. Terima kasih. Siapa Dila ya tadi pertanyaan? Mbak Dila, iya. Ya, jadi sebenarnya mungkin ini dua hal yang berbeda ya, artinya myositis ini radang pada otot, sedangkan kalau OA ini mungkin lebih ke penyakit degeneratif ya, karena mekanikal begitu. Tapi tentu saja osteoartritis itu, atau istilahnya radang pada sendi, terutama yang lutut ya tadi ya, gambar OA lutut, di mana kita tahu bahwa lutut merupakan salah satu sendi penopang tubuh ya, salah satu sendi besar penopang tubuh. Nah, tentu saja sendi penopang tubuh ini, untuk menopang tubuh sendiri tidak hanya strukturnya adalah sendi ya, tetapi dia juga dibantu oleh struktur lain di luar sendi, misalnya otot-otot, tendon, seperti itu. Nah, pada kasus-kasus yang myositis ya, myositis, ini kan ada grading-nya ya, Mbak Yuli, ada grading-nya ya, peradangannya. Kemudian, dengan grading itu juga menentukan proses kelemahan ototnya itu seperti apa. Jadi, misalnya, kalau pada kasus-kasus yang yang dimana dia ada gangguan atau kesulitan berjalan, tentu saja dia menyebabkan pasien, pasien saya pernah menemukan pasien itu yang hanya bisa berbaring ya, karena tidak bisa sampai duduk begitu. Nah, di saat myositisnya ini berat, terutama pada mungkin ekstrem di bawah ya, atau kaki, nah tentu saja. Maka, ya, sesuai teori ya, harusnya dia justru tidak akan berbanding sendi gitu kan, badannya karena otot-otot kakinya tidak digunakan, misalnya dia sulit untuk berjalan, untuk naik tangga, misalnya, maka kaki otomatis akan setelahnya mengistirahatkan, ya. Pasien pun juga akan menjadi sulit, untuk naik tangga mandi, kita juga akan jarang kita pakai. Nah, jadi sebenarnya ini suatu, tetapi bisa saja pada satu orang ini terjadi dua hal yang sama ya. Contohnya misalnya, nih, dulu-dulu dia memang atlet, ya, atau sering olahraga yang mempunyai impact banyak pada sendi lutut, nih, misalnya. Atau dia melakukan aktivitas-aktivitas yang misalnya seperti, apa ini, angkat berat, misalnya begitu ya, mengangkat-angkat beban berat, di mana memang sudah terjadi proses sesuatu mechanical injury pada sendi lutut. Dan kebetulan saat ini mungkin dia juga myositis. Nah, tentu saja itu hal, dua hal itu bisa terjadi bersama-sama. Tetapi, secara teoretis, ini tidak bisa menyebabkan myositis itu menjadi, oh, itu dua hal yang berbeda dengan patogenesis atau kebedaan yang berbeda. Begitu, Mbak Yuli. Mungkin Dr. Faisal, silahkan kalau mau menambahkan. Ini sudah cukup jelas ya. Jadi, dua hal yang berbeda, namun dimiliki hubungan kait, mengingat semuanya. Apalagi kalau otot paha, mungkin bisa mengganggu fungsi sendi juga ya. Kan otot-otot sendi itu kan ditopang oleh otot ya. Jadi, walaupun dua hal yang beda, mungkin bisa saling memiliki hubungan, namun pada intinya myositis tidak mengakibat OAP. Kalau untuk patogenesisnya, tetapi mungkin pasien bisa mengalami OAP akibat mungkin adanya gangguan yang mempengaruhi pedas sembuh. Baik, Dr. Terima kasih atas penjelasannya. Ini pertanyaan dari Kak Bani Zakiah, hampir mirip dengan Kak Daniar. Saya jadikan satu ya. Apa beda myositis dengan gejala miastinografis dan fibromyalgia? Dr. Faisal, sekalian menjawab. Berbeda myositis, sinergrafis, dan fibromyalgia. Mungkin karena lemas-lemasnya hampir sama. Oke, baik. Jadi, beda ya. Kalau misalnya, yang tadi saya sampaikan, kalau tadi ingat ada yang namanya EMG ya. EMG. Itu bisa membedakan apakah ada gangguan, pola gangguannya itu pada saraf atau pada otot. Nah, jadi, kalau pada, apa namanya, kalau pada myositis, kalau pada myositis, memang kelemahan atau inflamasinya itu adalah pada otot. Saya tunggu deh. Sebelumnya, dua-duanya ini adalah penyakit ototimun. Dua-duanya adalah penyakit ototimun. Tetapi, kalau myositis, itu bisa memiliki manifestasi sistemik. Jadi, selain di otot, bisa kena ke yang lain-lain juga. Nah, kalau misalnya, myasthenia, myasthenia, drafis itu, utamanya penyakit ototimunnya mengenai pada sarafnya. Yang tentunya kita ketahui, otot-otot ini juga dikendalikan oleh fungsi saraf di tubuh. Begitu ya. Jadi, walaupun sama-sama penyakit ototimun, namun kalau myositis itu, penyakit ototimunnya yang sifatnya bisa sistemik, maksudnya selain dikenal ke otot, bisa mengenai organ tubuh yang lain. Kemudian kalau myasthenia, itu adalah lebih ke sarafnya. Namun, gejalanya bisa sama, bisa agak memiliki gejala kelemahan otot. Kenapa? Tentunya otot-otot juga memiliki memiliki saraf yang bisa mengendalikan fungsi ototnya. Begitu. Jadi, memang pada awalnya kita melakukan EMG untuk melihat apakah pola gangguannya itu memang asalnya dari otot atau dari saraf. Ya? Gitu. Kemudian tentunya gejala awalnya beda. Gejala awalnya, kalau myasthenia itu, kalau ingat saya, myasthenia sebetulnya bukan bagian penyakit dalam. Myasthenia itu ke bagian penyakit. Kebaikan saraf, ya. Tapi gejala awalnya itu salah satunya itu bisa petosis. Jadi, kelopak matanya itu bisa jatuh. Jadi, otot di kelopak matanya itu bisa jatuh. Jadi, tampilan klinisnya beda. Penyebab dan patofisiologinya juga beda. Gitu. Jadi, walaupun sama-sama penyakit autoimun, tapi yang dikenai beda. Kalau myositis, kenanya ke otot, ke jaringan otot, tapi kalau myasthenia ke sarafnya. Gitu ya. Kemudian, dengan fibromialgia. Nah, fibromialgia beda lagi. Itu memang fatig, kelemahan otot, tapi tidak ada bukti adanya inflamasi atau kondisi terhadap pada otot. Jadi, tidak ditemukan peningkatan enzim otot. Pada biopsi tidak ada. Tidak ada ditemukan tampilan inflamasi pada otot. Begitu ya. Jadi, walaupun klinisnya sama-sama. Lemah, fatig. Ya, mungkin kalau fibromialgia banyak fatig juga ya. Fatig, kemudian sakit-sakit. Tapi tentu, polanya beda. Pola tempat yang mengalami keluhan, kalau fibromialgia itu beda dengan myositis. Jadi, tentunya untuk melakukan penilaian yang jelas, mesti ketemu langsung nih. Jadi, kita bisa mengevaluasi di mana sebetulnya yang mengalami keluhan. Jadi, kalau misalnya myositis, tadi ada tempat-tempat yang kita evaluasi ke kotot-kototnya. Myasthenia, kita lihat yang mana sih yang tidak bisa. Yang mengalami kelemahan. Kemudian, fibromialgia, kita lihat titik-titik mana. Titik-titik mana yang mengalami keluhan, mengalami sakit. pain. Jadi, sangat beda sebetulnya. Walaupun, kalau secara awam, mungkin takut lagi agak sama. Namun, sebetulnya beda di jenis, dan beda di mekanisme penyakitnya. Dan tentunya beda di pengobatan. Terima kasih, dokter. Mudah-mudahan cukup jelas ya, karena tadi ada beberapa ramah yang menjadi ciri khas ya, sendiri-sendiri, walaupun mungkin gejalannya hampir sama. Dan itu tentunya ramah DPL ya, untuk penilai. Sekarang dari Kak Ernawati, ini menanyakan nilai CPK saya, 824 dok, apakah itu bisa dikatakan myositis? Terika, bisa memberikan penjelasan? Ya, terima kasih. Jadi, kita kembali lagi ke basic ya, dalam mendiagnosis penyakitnya. Sebelumnya, tentu saja, kita sebelum melakukan pemeriksaan tes itu, ada indikasi ya, maksudnya saat ini itu, kenapa ya, kok sebelumnya dicek gitu, artinya CPK-nya, kenapa kok dilakukan cek ya? Karena kan, tidak ujuk-ujuk itu, apa namanya, dokter memberi pengantar untuk cek lab. Satu itu. Yang kedua, kalau misalnya, tadi seperti yang dokter Faisal sampaikan ya, CPK itu kan memang, salah satu biomarker untuk menilai, adanya kerusakan otot. Namun tentu saja, itu tidak 100% misalnya ya, untuk myositis ya. Maksudnya kadang-kadang, untuk otot-otot yang lain pun, juga bisa naik gitu ya. Kemudian, adanya kenaikan biomarker CPK itu, juga tidak semata-mata, penyakit autoimun misalnya. Karena misalnya ini ya, contoh yang selain itu, misalnya kita berolahraga yang ekstrim gitu ya, olahraga ekstrim, itu bisa juga terjadi kondisi, istilahnya ada itu namanya, rhabdomiolisis misalnya. Itu juga bisa, CPK-nya naik, misalnya kayak gitu. Kemudian, contoh juga misalnya, pada kondisi-kondisi, adanya, drug-induced myopathy, yang misalnya, ada beberapa obat-obatan, yang dia juga mempunyai efek, terhadap kerusakan otot, misalnya juga bisa. Jadi, sebelum kita melakukan, pemeriksaan CPK, tentu saja dokter itu sudah, mengira-ngira, ini kira-kira, akan mengarah kemana, dan untuk tujuan apa, pemeriksaan itu. Nah, di sini kan tidak disebutin ya, maksudnya sebelum-sebelumnya, kenapa kok di cek CPK ya, tetapi, tadi, satu pemeriksaan saja, misalnya CPK, belum berarti, itu nanti akan mengarah ke arah diagnosis myocidis. Harus kita kaji semuanya. Gitu Mbak Yuli. Mungkin, seperti itu. Ini dokter Faisal, silahkan, Mbak Menambahkan. Baik, makasih Mbak Ika. Jadi, kalau untuk nilai CK, ya CPK atau CK, kalau saya nggak salah, nilainya satu, batasnya 150 sampai 170 ya, jadi kalau 824 tadi itu memang tinggi. Namun tetap kita mesti evaluasi. Tingginya itu kenapa? Jadi memang CK itu salah satu enzim utama pada otot, yang memang mesti kita evaluasi pada pasien-pasien myocidis. Nah, jika Mbaknya ini memang memiliki keluhan yang mengarah ke myocidis, kemudian penunjang lain mungkin mengarah ke myocidis, misalnya dijumpai ana tes yang positif, kemudian antibody myocidis yang positif, kemudian CK-nya tinggi, maka itu sudah amat sangat mungkin untuk didiagnosis sebagai myocidis. Namun, saya mesti tegaskan kembali bahwa penegakan myocidis itu nggak boleh asal-asalan atau hanya pakai feeling aja. Kita mesti melakukan evaluasi menyeluduh, klinisnya bagaimana. Untuk membantu, kita bisa menggunakan tools, tools diagnostik. Dalam hal ini kita boleh melihat apakah pasien memenuhi kriteria klasifikasi untuk myocidis atau tidak. Jadi tidak boleh hanya semata-mata dengan CK, kita mengatakan pasien myocidis. Nggak. Jadi sebaiknya Mbaknya mungkin mesti dinilai klinis, kemudian enzim otot, CK tadi sudah, kemudian antibody, kemudian EMG, kemudian kalau bisa ya MRI otot dan biopsi otot. Jadi lengkap nih, jelas. Apakah memang myocidis, kemudian jenisnya apa. Seandainya memang tidak mampu laksana untuk semuanya, memang kita bisa melakukan penilaian klinis dengan data-data yang ada. Namun tentunya, Mbaknya juga mesti diskusi intens nih dengan DPL-nya, bahwa memang ini sudah masuk atau sudah tegak ke myocidis atau tidak. Tapi tentunya diagnosis myocidis tidak boleh hanya semata-mata dengan CK saja. Mesti ada penunjang atau pendukung yang lain yang bisa mengarahkan pasien ke diagnosis myocidis ini. Mbaknya apakah ada di sini? Mungkin kita sekalian tanya-tanya, apakah mengalami gejala-gejala yang mungkin bisa kita lihat sebagai gejala myocidis? Kak Ernawati mungkin bisa buka apa namanya? Iya. Selamat sore, dok. Iya, Mbak. Gini ceritanya, dok. Saya itu bulan 6, tahun 2020, kan mengalami tremor. Awalnya. 2022, bulan 6, saya mengalami tremor. Untuk mengambil darah pasien plebotomi itu saya gagal terus. Oh, Mbaknya medis ya, Mbak? Analis, dok. Oh, analis. Baik, baik. Nah, saya kan di Kalimantan, dok, ya. Setelah itu saya diperiksa STM4, sama TSH, ternyata hiper. Setelah pengobatan 1 bulan setengah, badan saya sakit semua. Keram di mana-mana, nggak keram kayak gitu, dok. Kayak jalan. Setelah sakit itu nyebar, terus nggak bisa ngangkat. Dipegang pun sakit. Sama dokter spesialis dalam di Pangkalan pun, saya dirujuk ke Karyadi. Ketemu sama dokter hematologi di sana, sama dokter Hermie. Dicek ana profile sama CPK. Ana profile-nya itu borderline untuk lupusnya. Dan CPK-nya 800 itu. Nah, setelah dicek STM4 dan TSH-nya, ternyata hipo. Setelah pengobatan hipertiroid 1 bulan setengah itu, dok. Berhenti, setelah itu saya dapat obat sandimun. Langsung minum sandimun. Sama obat hipertiroid-nya saya berhenti. Sama dokter endokrin disuruh berhenti 1 bulan. 1 bulan berikutnya, bulan November, saya balik ke Karyadi. Dicek ulang. Ternyata kembali hiper. Waktu saya berhenti minum obat hipertiroid itu, dok. Satu bulan yang berhenti itu, saya sama sekali tidak ada muncul lagi sakit badan itu, dok. Sama sekali tidak ada. Sehari pun tidak ada. Bahkan naik motor pun saya bisa. Untuk jalan kerja setengah jam itu bisa, dok. Setelah saya bulan November dinyatakan hipo, saya dinuklir sekali sama dokter endokrin. Terus dikasih terapi tirozo sama propanolol. Minum lagi. Minum lagi. Di bulan Februari, saya muncul lagi sakit ini, dok. Sakit sama sekali. Kadang waktu tidur pun, saya mengalami sakit itu, dok. Mengangkat gendong anak, saya juga tidak bisa. Naik motor pun, saya kadang serangan di jalan. Saya harus berhenti dulu buat berangkat kerja, dok. Gitu. Iya. Jadi, memang mungkin penegakan diagnosis untuk meositisnya mungkin saat ini belum lengkap. gitu ya, Mbak Ernawati. Jadi, baru CPK tadi ya. Kemudian mungkin ada. Dan saat ini mungkin ada kasus sipertiroid ya. Sipertiroid. Sekarang malah hipo lagi, dok. Dikip ulang lagi. Jadi, seperti ini ya. Kalau kita, saya misalnya melihat seperti ini. Menganalisis atau mengevaluasi ya. Jadi, sebenarnya. Gangguan otot itu kan mungkin ya. Tidak semata-mata juga karena autoimun. Misalnya gitu ya, Mbak Ernawati. Bisa saja autoimun. Bisa saja yang lain. Bisa saja dengan dari mungkin beberapa hal. Dan hal ini misalnya nih. Misalnya bisa saja ini meositis. Tetapi bisa juga. Ini ada kaitannya ini dengan kondisi hormonal. Dalam hal ini adalah tiroid ya. Karena tiroid ya. Atau kelenjar tiroid ini. Menghasilkan hormon tiroid itu. Juga dia ternyata bisa mempengaruhi. Bagian-bagian lain dari tubuh kita. Dalam hal ini misalnya nih. Kalium sama kalsium. Kalium sama kalsium ini juga dia. Berpengaruh terhadap kekuatan otot, Mbak Ernawati. Jadi misalnya kayak kondisi hipertiroid. Kadang-kadang kadar kalium kita itu juga bisa turun. Nah, gejala-gejalanya itu juga mirip dengan kelemahan otot. Maka ada periodik hipokalemik. Paralisis periodik hipokalemik yang sering terjadi pada kondisi hipertiroid. Jadi saya kurang tahu ya apakah untuk evaluasi kondisi kalium, kalsium juga pernah dievaluasi atau belum. Sudah pernah dok. Gimana? Nilainya normal. Nilainya normal semua ya. Oke dong. Ini kasus sulit tidak berarti. Jadi kita harus memiliki. Jadi memang penyakit autoimun ya dalam hal ini untuk tiroid itu juga salah satu ya penyakit autoimun ya. Terutama yang grave disease ini juga itu salah satu autoimun. Dan dia juga sering banget berkaitan atau komorbiditas dengan penyakit yang lain. Jadi kadang-kadang orang lupus itu juga kadang tiroidnya autoimun ya. Kadang-kadang ya. Ada beberapa pasien yang... Nah mungkin untuk biopsi otot atau MRI apakah sudah ada Mbak Ernawati? Belum dok. Kemarin cuma foto tangkap tiroid. Terus apa lagi ya? Lupa ada satu. Ini bulan-bulan depan insya Allah berangkat lagi kontrol. Jadi mungkin kalau misalnya ini memang mengarah ke suatu meocitis, memang mungkin untuk diagnosis meocitis harus benar kita tegakkan ya. Tentangan yang sudah tegakkan oleh Dr. Faisal. Jadi beberapa pemeriksaan mungkin perlu dilengkapi. Mungkin kalau MRI itu kadang-kadang kita dikali-adi itu antrinya lama. Dr. Faisal bisa 2-3 bulan baru antri. Padahal biasanya kadang-kadang terbedah sendiri. Itu kalau mau kita biopsi itu biasanya minta site kan dipandu ya. Kadang-kadang mau MRI dulu untuk memandu site mana yang paling bagus untuk dilakukan biopsi otot. Karena mungkin kalau misalnya site-nya juga tidak bagus ya. Kadang-kadang kita ngambil otot anak kita misalnya ya. Nah saja hasilnya juga tidak sepan. Jadi kadang-kadang MRI tidak hanya untuk diagnostik tapi juga bisa memandu site mana atau bagian mana otot yang kita akan biopsi. Jadi mungkin kalau misalnya diagnosis belum bisa 100% ditegakkan ya. Seperti ini Dr. Faisal. Jadi mungkin untuk tata laksana juga perlu kita ini ya. Harus kita kejar dulu mungkin untuk diagnostiknya. Itu saran saya. Dr. Faisal. Baik, makasih Mbak Ika. Sangat menarik sekali ya. Jadi kita mesti dibadakan dulu sebetulnya. Sitis yang kita bahas di sini itu adalah inflammatory myopata. Jadi myositis memang akibat kondisi dadang pada otot. Namun ada beberapa jenis myopati yang lain. Misalnya metabolomi myopati begitu. Kemudian myopati akibat obat dan lain sebagainya. Nah, kelihatan kalau kasus ini saya menarik. Mungkin sebelum lebih jauh sebagai ajang diskusi ya. Bukan konsultasi, bukan second opinion ya. Jadi jangan jadikan ini menjadi second opinion ya. Tapi untuk kita diskusi aja supaya teman lebih punya wawasan yang lebih luas. Jadi mungkin, ada kemungkinan, ini adalah memang purely akibat gangguan tiroidnya. Nah, jadi kalau gangguan tiroid itu memang bisa mengakibatkan kelemungan gangtot. Jadi itu kalau dia mengalami kelebihan tiroid, itu namanya tiro toksikosis myopati. Kalau dia kekurangan tiroid, maka dia namanya hipotiroid myopati. Jadi kalau pada tiro toksikosis myopati ini itu bagus atau sedikit turun ya. Tapi kalau pada hipotiroid myopati, cekannya agak sedikit naik. Nah, namun ada juga kondipati yang diakibat atau yang muncul pada saat tata laksana. Ya, kayaknya pada mbak nih mungkin ya. Awalnya mengalami kondisi peningkatan tiroid, kemudian diobati, kemudian muncul di jala ototnya. Nah, itu memang kita bisa menjumpai kondisi kian myositis atau myopati yang diakibatkan penurunan tiroid yang cepat gitu. Ya, mungkin akibat penggunaan obat-obatan sehingga kadar tiroidnya itu menurun dengan cepat sehingga bisa mengakibatkan gangguan otot juga gitu. Dan pada kondisi ini memang cekan bisa dijumpai meningkat begitu pada kondisi ini ya. Mungkin bisa didiskuskan kembali ke spesialis yang menangani mungkin di Endo ya atau minta dikonsulkan ke Mbak Ika. Mbak Ika kan dikaryadi ya Mbak Ika ya. Supaya dievaluasi apakah ini memang ototimun myopati atau bukan. Atau memang akibat gangguan hormonal tiroidnya. Ya, gitu. Jadi... Ada itu, ada Dr. Hilmi tadi. Oh, sudah ya. Tidak ada rematolog ya. Oh, sudah. Maaf, tadi saya agak diganggu oleh anak saya tadi pas Mbak nyamuk. Ya, jadi memang itu bisa macam-macam kemungkinannya. Namun yang jelas kalau memang penyakit gangguan otot ini memang bisa dijumpai pada kondisi gangguan tiroid. Baik kelebihan atau kekurangan. Yang kedua, bisa aja mungkin penyakit tiroid ini adalah autoimun. Namun, contohnya penyakit autoimun tiroid yaitu brief disease. Ya, tentunya juga akan mengalami kondisi yang tentunya juga bisa diikuti oleh penyakit autoimun yang lain. Ya, jadi... Jangan sedih, jangan takut, jangan galau. Kita akan pelan-pelan, kita benang-benang khusus itu, kita akan uraikan satu di satu. Tetapi sebetulnya kondisi yang diambah itu cukup bisa kita jumpai memang. Ya, apalagi memang ada underlying disease-nya itu adalah guan tiroid. Yang masih fluktuatif ya. Mau diobati tiba-tiba begini, nggak diobati naik lagi gitu. Jadi mungkin butuh ini ya, butuh apa namanya? Butuh evaluasi penyesuaian dosis yang tepat, evaluasi penunjang. Apalagi mau dilakukan sebelum kita bisa mendiagnosis bahwa ini memang adalah autoimun inflammatory myopathy. Tapi sejauh ini sampai saya mungkin, ibuat gangguan sebetulnya sebelum kita bisa melakukan penyajaran lain yang lebih mendukung bahwa ini bukan akibat tiroid, tapi memang ada kondisi underlying yang lainnya itu inflammatory myopathy. Begitu ya, Mbak ya? Terima kasih, Dr. Isa. Dr. Paisal sangat membantu. Satu lagi Mbak, selain otot, mungkin apa adalah keluhan kulit? Misalnya ada goton papul di buku-buku jari tangan misalnya, kayak merahan, menunggu berpisik begitu. Nggak ada, dok. Alhamdulillah nggak ada. Untuk mengarahkan ke myopathy, ya itu ada tanda-tanda kulit tuh yang bisa kita lihat. Ya misalnya, yang tadi apakah ada goton papul di buku-buku jari tangan, atau di siku, atau di lutut. Kemudian kita lihat apakah ada shoal sign, holster sign, dan lain sebagainya. Jadi, apa namanya, apakah ada kasinos kutis, gitu. Pokoknya untuk inflammatory myopathy tuh banyak yang bisa kita lihat, jadi jangan langsung, apa namanya, jangan langsung galau ya. Kita akan, pelan-pelan kita jajaki, ya. Nggak ada, dok. Alhamdulillah, cuma sering lebam-lebam aja kayak gitu. Baik, baik, Mbak. Baik, baik. Mungkin gitu deh, kita bakal terjawab. Mudah-mudahan membantu ya, Mbak, ya. Terima kasih, dok. Mudah-mudahan sekeluarga saya terus. Amin. Ya, terima kasih, Dr. Faisal dan Dr. Ika, atau penjelasannya. Dari Kak Yulitanti. Ini beliau myositis, dan sudah dua minggu ini ototnya sakit, dan lebih ke persendian. Apakah yang harus dilakukan, dok, dok? Terima kasih. Dr. Ika bisa menjawab. Ya, jadi antara myositis dan artis ini dua hal yang berbeda ya, sebelumnya saya tekankan di sini. Jadi, myositis itu yang sakit otot-ototnya, sedangkan kalau artritis itu mungkin sendi-sendinya. Nah, memang secara, mungkin secara awam, kadang-kadang kita akan sulit membedakan, ya kan, karena struktur sendi sendiri juga dipang oleh otot, ya, atau mungkin tendon yang di sekitarnya juga ada. Nah, sebelum kita mendiagnosis myositis, ya, sebelum kita mendiagnosis myositis, ini kan tadi, apa, dua minggu gitu ya. Nah, mungkin ada istilah, kalau namanya myositis atau itis itu kan adanya radang otot. Nah, tentu saja tanda-tanda radang ini harus kita dapatkan dulu, ya, misalnya nyeri pada otot-otot tertentu, regio-regio otot tertentu, kemudian misalnya ada mungkin peran hangat, atau mungkin ada pembengkakan, atau mungkin ada kelemahan otot, ya, itu tanda-tanda myositis mungkin. Sedangkan misalnya, nih, akan berbeda dengan istilah myalgia, atau nyeri otot, ya, yang hanya misalnya nyeri saja, tapi tidak ada tanda radang yang sifatnya autoimun, ya. Jadi, kayak misalnya, setelah melakukan kegiatan-kegiatan, atau artinya ada ini pada otot yang karena mekankel, ya, bukan karena proses. Nah, kita harus membedakan, karena tentu saja nanti istilah mitis itu kan mungkin istilah awam, yang mungkin bisa saja semua orang sakit ototnya itu terus disebut sebagai myositis, oke, ya. Tetapi tentu saja kita sebagai profesional untuk mendiagnosis myositis itu tidak cukup hanya misalnya dengan gejala nyeri otot saja. Nah, tentu saja kalau misalnya ini tadi sudah dibutin bahwa terutama ke arah persendian. Nah, ini maka kemudian pertanyaan selanjutnya adalah apakah ini justru didominasi dengan nyeri sendi, gitu ya. Nah, jadi mungkin harus ini dulu ya. Ini tadi pertanyaan siapa ya, Mbak Yuli? Yuli Aten, Mbak Yuli Aten. Apakah ada, Mbaknya di sini mungkin bisa kita, ini apakah saat kita menggerakkan atau menggerakkan ekstremitas kita atau lokasi itu mungkin nyeri atau bagaimana. Nah, ini mungkin harus kita, makanya saat pasien datang ke kita, kita begitu ada keluhan misalnya nyeri otot atau nyeri sendi, nah itu kita harus gali lagi, lebih dalam, ya kan. Kita nanti mungkin agak cerewet gitu ya, nanyanya macem-macem gitu ya, tapi itu untuk menegakkan diagnosis. Kemudian kita juga akan memeriksa bagaimana dia lingkup gerak sendinya, apakah dia digerakkan misalnya untuk memutar atau mengangkat, atau misalnya gerakan-gerakan sendinya itu yang sakit itu apanya, apakah yang sakit ototnya atau yang sakit sendinya itu makanya perlu evaluasi. Seperti itu mungkin jawaban sementara saya, Mbak Yuli. Mungkin Dr. Faisal, saya akan menambahkan. Cukup jelas ya kelihatannya ya. Ya, betul, dokter. Selanjutnya, dari Dr. Suci. Tadi beliau menanyakan, apakah myositis kronis dapat menyebabkan sarkopenia? Dr. Faisal, silakan menjawab. Baik, terima kasih Mbak Yuli. Jadi kalau untuk sarkopenia itu kan lebih ke akibat penuaan ya, kehilangan masa dan fungsi otot ya, akibat penuaan. Myositis sih enggak ya, myositis itu memang kelemahan akibat kondisi-kondisi dadang. Namun, tentunya kalau misalnya ototnya enggak dipakai, misalnya lemah nih misalnya, sehingga enggak bisa jalan. Kemudian posisinya hanya bedas atau di kursi roda saja misalnya ya, tentunya bisa mengalami kehilangan masa otot, jadi bisa jatuh ke sarkopenia. Tapi itu dua penyakit yang beda gitu ya. Jadi kondisi sarkopenia itu lebih diakibatkan ototnya enggak dipakai, enggak digunakan dalam jangka waktu lama, sehingga kehilangan masa dan fungsi otot. Namun biasanya juga sarkopenia ini bisa dijumpai juga pada usia tua. Jadi misalnya pada pasien myositis nih yang usia tua ya, jadi bisa aja memang mengalami myositis dan mengalami sarkopenia juga akibat usia tuanya. Gitu ya. Terima kasih ya, Dr. Suci ya. Satu lagi, ada dua pertanyaan lagi sebelum kita kesimpulan ya. Dari Kak Muhalidin, apakah myositis ini ada perlakuan di luar medis? Artinya apakah ada olahraga yang dibutuhkan ataukah ada terapi lain di luar medis, Dr. Ika, mungkin bisa menjawab? Ya. Olahraga ringan gitu, Dr. Terima kasih ya. Jadi nanti memang tentu saja kita dalam melakukan tata laksana itu kan multidisiplin tim ya, terutama untuk kasus otot ini. Karena kita juga nanti ada tata laksana non-farmakologi atau non-obat istilahnya ya, Mbak Yuli. Jadi mungkin salah satu tata laksana non-obat itu adalah terapi rehabilitasi fisik ya. Nah, tentu saja terapi rehabilitasi fisik itu juga harus ditentukan timing, kapan waktu yang tepat kita lakukan rehabilitasi medis, kemudian jenis-jenis dari rehabilitasi medis nanti akan ditentukan sendiri berdasarkan assessment dari dokter rehabilitasi medis. Karena misalnya kasus-kasus yang berat, misalnya yang sedang terjadi peran otot difus misalnya, apakah nanti justru otot ini akan dilihatkan dulu, kemudian nanti latihan-latihan ringan saja yang terutama untuk sendi ya, misalnya supaya tidak kaku, kemudian supaya tidak hilang seototnya, kemudian nanti kemudian setelah misalnya ototnya stok, inflamas stabil, mungkin bisa dilanjutkan dengan latihan-latihan lagi. Karena pada kasus-kasus yang ini, myositis yang kronik dan dia biasanya progresif, adanya kelemahan otot ini, kemudian juga diikuti dengan kelemahan yang lain, misalnya kayak tendon-tendonya, misalnya kaku, bahkan ada yang sampai kontraktur sendinya, karena saking lamanya dia posisinya hanya seperti itu. Nah, itu ini nanti yang justru peran rehabilitasi medis di sini sangat diperlukan. Jadi nanti memang ada olahraga-olahraga atau fisioterapi yang ditentukan berdasarkan derajat penyakit dan kebutuhan pasien masing-masing. Begitu, dokter Faisal, silakan menambahkan. Silakan, dokter. Oke, baik. Terima kasih, dok Ika. Jadi, saya mau nambahin hal yang penting adalah timing. Timing. Jadi, kita ketahui ini kondisi myopatis ini, myositis ini, jadi dia itu akibat adanya kondisi radang pada serabut otot. Yang mengakibatkan ototnya itu bisa mengalami gangguan, bisa mengalami kelemahan, kemudian pada tampilan biopsi bisa ada sebagai myositis yang mengalami nekrosis otot. Nah, jadi kondisi inomasi ini mesti dipulihkan dulu. Jadi, sebelum melakukan latihan, pesen mesti memiliki kekuatan otot yang cukup untuk melakukan latihan. Jadi, timing sangat penting. Jadi, tetap mesti diobati dulu, dikasih pengobatan dulu, supaya membantu memulihkan kekuatan otot. Jadi, akan dilakukan tata laksana non-farmakologis yang tadi ditampilkan oleh Mbak Ika dalam hal ini misalnya rehabilitasi medik untuk melatih kekuatan otot. Jika memang kekuatan ototnya sudah mencukupi latihan. Masih lemah sekali, jangan dipaksakan, nanti akan mengakibatkan ketidaknyamanan pada asien. Tapi, tentunya pasien-pasien myositis ini memang mesti tetap aktif. Jadi, saya sangat setuju. Tadi ada non-farmakologis, ada tata laksana farmakologis. Tata laksana non-farmakologis yang paling atas kalau teman-teman membaca itu adalah edukasi. Ini yang kita lakukan di sini, edukasi pasien non-stop, tetap semangat mengedukasi, supaya pasien memahami penyakitnya. Kalau pasien paham penyakitnya, maka pasien akan ikhlas dengan diagnosisnya. Kalau ikhlas dengan diagnosisnya, maka akan patuh pengobatan. Mengapa edukasi itu paling atas. Yang kedua, itu tadi non-farmakologis misalnya tata laksana yang sifatnya rehabilitatif atau pelatihan atau melatih kekuatan otot. Jadi, ini sangat-sangat penting. Kemudian, ada lagi tata laksana non-farmakologis yang penting juga. Sebagai contohnya, kalau ada manifestasi di tempat lain. Jadi, biasanya kadang-kadang, miocitis ini ada manifestasi di tempat lain. Misalnya, ELD. ELD itu adalah interstitial lung disease. Jadi, dia ada gangguan pada paru-paru pasien. Jadi, itu tentu tata laksananya membutuhkan beberapa hal yang beda dibandingkan pasien yang hanya keluhan otot saja. Jadi, selain kalau pasien miocitis dengan ELD, ototnya lemah juga gampang ngos-ngosan. Jadi, tentunya jangan dipaksakan untuk melakukan latihan yang membebani banget. Jadi, memutih pelan-pelan disesuaikan dengan kekuatan otot pasien dan kondisi pasien. Tapi, wajib tetap dilakukan pengobatan untuk mengendalikan penyakitnya. Jadi, kalau misalnya teman-teman mau ke tukang pijit, tukang pijit nggak ngefek ya. Kalau makin dipijit, malah makin sakit. Jadi, hati-hati ya. Kemudian, kalau mau melakukan akupunktur, mungkin bisa kalau ada sakit ya. Tapi, sebaiknya konsultasikan. Dikonsultasikan kepada dokter yang menangani, supaya bisa dilihat apakah cocok atau tidak pasien. Ya, jangan nanti niatnya baik, tetapi tidak tepat pelaksanaannya, sehingga malah hasilnya tidak diinginkan. Baik, Dr. Terima kasih. Ini satu pertanyaan terakhir ya, sebelum kita kesimpulan. Dari Kak Ardina Aryani, izin sama dokter amiositis bisa menyerang atau menyebabkan nyeri di otot bagian pinggang atau punggung bawah. Karena dia sering nyeri pinggang bawah, terkadang bahkan sampai lemas, sampai ke kaki. Beliau juga seorang odabus. Terima kasih. Sekali-sekali, Dr. Faisal, bisa jawab pertanyaan yang terakhir ini. Baik, terima kasih, Mbak. Nah, jadi, apa ya? Miositis itu kita mesti menge-otot mana yang kena. Ya, kalau saya lihat, yang ditanya Mbak, mungkin lebih ke, mungkin ada gangguan. Gangguan, bahasa awamnya mungkin, mungkin ya, muka gangguan seharusnya ke depan kali, mungkin ya. Pinggang bawah ya. Bisa jadi mungkin, ya tapi saya nggak bisa pastikan ya. Namun, yang jelas, miositis itu kita mesti menilai kekuatan ototnya. Biasanya itu kekuatan otot paha bagian atas nih. Jadi, kalau misalnya Mbaknya mengalahuhan yang sakit atau lemas menjelat sampai ke betis, sampai ke bawah-bawah kaki, ya, sampai ke jempol misalnya, ya, mungkin kita bisa mencurigai ada aja lain, misalnya ada namanya kondisi ischialgia misalnya, ya, contohnya, atau ada kondisi LBP yang non-spesifik, sehingga membutuhkan evaluasi yang lebih pas, gitu. Tapi, kita tidak bisa semata-mata langsung mengatakan itu miositis, ya. Baik, doktor, terima kasih. Teman-teman, terima kasih sekali atas keadilannya pada sore hari ini. Sebelum kita menutup pertemuan, saya bajakan kesimpulan ya. Mohon maaf, doktor, ini karena masih baru buat saya sendiri juga. Jadi, kalau nanti ada yang kurang-kurang, mohon ditambahkan ya. Mereka, suatu peradangan pada otot, salah satu pengenalan gejalanya adalah kelemahan pada otot proksimal, atau otot bagian atas, seperti pada bahu dan pada paha. Salah satu gejalanya seperti tidak bisa mengangkat sesuatu, susah bangkit ketika, atau susah naik turun tangga. Miositis sendiri terbagi menjadi dua, yaitu miositis primer, yaitu memang autoimun guna khusus. Kemudian ada miositis sekunder yang berkaitan dengan penyakit lain, seperti misalnya pada rupus, RA, dan lain-lain. Kemudian, miositis sendiri terbagi menjadi lima macam tadi ya, yang dijelaskan oleh Dr. Ika dan Dr. Faisal. Untuk screeningnya, ada tes darah, ada scan MRI, ada EMG, dan ada biopsi otot. Dan untuk penegangan diagnosanya tentunya juga harus dilihat dulu dari segala aspek, termasuk gejala-gejala yang menyertai, kemudian terapi penunjang yang diperlukan. Dan untuk penegangan ke arah diagnosanya mungkin memerlukan waktu, jadi mungkin teman-teman juga para bersabar ketika dokter-dokter kita sedang berusaha untuk mengevaluasi penyakit kita. Demikian, ada tambahan Dr. Ika dan Dr. Faisal dengan kesimpulan tadi? Tidak, Mbak. Sudah lengkap. Terima kasih. Dr. Faisal, ada tambahan? Sedikit. Jadi memang di sini kebanyakan penyakit lupus ya. Miositis itu bisa ada, bisa dijumpai barengan dengan lupus. Jadi, namanya overlap miositis lupus. Sangat penting sekali nih teman-teman mengetahui gejala miositis. Jadi jangan sampai nggak paham, jadi bingung. Ini apa lagi sih? Padahal lupusnya dikatakan udah oke, tapi kok keluhannya kok masih ada? Jadi, makanya kemarin saya minta topik ini dibahas, soalnya belakang kan agak cukup banyak nih yang kita jumpai dengan gejala miositis. Jadi mungkin kita mesti lebih meningkatkan pemahaman kita tentang miositis. Mungkin teman-teman di Delhi juga bisa bantu ya untuk tetap edukasi. Dan nanti kita bincang-bincang lagi, kita siap kok untuk mengakomodasi kebutan teman-teman. Baik, terima kasih mbak. Teman-teman, kalau misalnya masih belum puas dengan tema ini, boleh ya nanti di link feedback diisi lagi. Dokter masih ingin tema ini atau bagaimana? Silahkan nanti bisa diisi di link feedback. Link feedback-nya sudah dibagi ya, Kak Afet ya? Sudah. Sudah ya, oke. Foto dulu sebelum kita ke penghormatan. Baik, silahkan Kak Afet untuk mengikuti sesi foto. Oke. Oke. Ada tiga slide. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Kak Afet. Sebelum kita melutup pertemuan, ada pengumuman, Kak Afet, untuk event berikutnya? Teman-teman, ini kita sudah berada di Surabaya untuk event besok offline. Teman-teman Surabaya yang sudah mendaftar, jangan lupa. Besok jam 8 ya, mulai peliotaran ya, seminar awam offline di Surabaya. Ini ada dua versi ya, offline, bagi yang sudah terregistrasi. Kemudian, bagi yang tidak bisa masuk, ada versi online-nya, nanti kita bagi kembali di grup ya, untuk link registrasinya. Di Geraha Prodia, lantai 9, Jalan Diponegoro, nomor 114 sampai 151, Surabaya. Dimulai jam 8 sampai jam 14. Ada pembicaraannya adalah dokter-dokter Yulia Seng, spesiesnya di dalam konsultar hematologi. Ada dokter Cahyowi Bisono Nugroho, spesiesnya di dalam. Kemudian ada dokter-dokter Lita Diah Rahmawati, spesiesnya di dalam konsultar hematologi. Deter Awalya, mohon izin ya. Iya, Deter Awalya. Deter Awalya, mohon izin ya. Baik, teman-teman yang sudah terregistrasi, nanti silakan mempersiapkan diri ya, sampai ketemu besok pagi. Nanti untuk yang sudah masuk registrasi, mungkin perlu diinfo lagi, Kak Afet, di grup ya. Nanti kita informasikan. Next, ada lagi? Ini yang dibogor ya. Dibogor. Dibogor, untuk teman-teman yang dibogor, kita juga akan ketemu langsung dibogor pada tanggal 4 Maret 2023, dan juga disusul di Jakarta tanggal 5 Maret 2023. Bagi teman-teman yang dibogor dan dari kota Jakarta, bisa meet up langsung dengan Dr. Faisal ini ya. Bisa tanya-tanya langsung dengan Dr. Faisal besok ya. Di Jakarta juga ada hybridnya. Iya, nanti di Jakarta ada hybridnya juga. Baik, teman-teman terima kasih sekali atas kehadirannya sore hari ini. Terima kasih Dr. Faisal, terima kasih Dr. Ika atas waktunya, atas edukasinya. Semoga ini bisa membantu teman-teman, dan jangan lupa untuk tetap semangat apapun yang terjadi, karena kita didampingi oleh dokter-dokter yang sangat berkompeten dan sangat perhatian dengan kita semua. Selamat beraktivitas, terima kasih kembali. Terima kasih, dokter. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa. Terima kasih, Pak Jumla. Terima kasih. Terima kasih ya, teman-teman. Oke, saya N ya. Makasih semuanya. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.